Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Penerimaan Bintara Polisi Dimana kejadian ini terjadi di dua TKP dan juga dua waktu Yang pertama terjadi pada tanggal 12 Februari Dan yang kedua terjadi pada tanggal 25 Februari Korbannya juga ini ada dua orang Korbannya atas inisial RS Dan satu lagi atas inisial YS Dimana korban pertama ini menderita kerugian sebanyak 200 juta Kemudian korban kedua ini menderita kerugian sebanyak 305 juta Modusnya dimana tersangka menawarkan jasa Untuk membantu anak para korban untuk masuk Bintara Atau seleksi Bintara Polisi Namun pada saat uang sudah diserahkan Kemudian anak tersebut tidak ada yang lulus Sehingga korbannya merasa keberatan Kemudian meminta pengembalian kepada tersangka Namun pada saat meminta pengembalian Tersangka cuma sanggup mengembalikan 50 juta Untuk masing-masing korbannya Dari sini akhirnya dilaporkan oleh korban Dan diproses Jadi ini memang murni penipuan Karena setelah dilakukan pendalaman Tersangka ini sama sekali tidak mengenal polisi Jadi dia melakukan upaya penipuan Cuma dengan menggunakan suatu kondisi Yang memang tidak dalam jangkauannya Jadi memang betul-betul murni penipuan Saksi-saksi yang kita periksa Ini sebanyak 5 orang Kemudian barang bukti yang ada Ini ada surat perjanjian kerjasama penipuan uang Kemudian lembar bukti transfer Ada beberapa bukti transfer Kemudian Untuk pasal yang dilanggar adalah pasal 378-372 Ancaman hukumannya 4 tahun Langkah-langkah yang dilakukan Yaitu melaksanakan penyelidikan Kemudian gelar perkara Melengkapi pemeriksaan Saksi-saksi Melakukan penyelidikan terhadap barang bukti Pemeriksaan tersangka Dan akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka Ini yang disampaikan Silahkan jika ada yang menanyakan Ini pertama kali Komandan Jadi pengungkapan kasus ini Ini bersumber dari TikTok Yang dihimpun oleh Bank SDM Dimana disitu Didapatkan Keluhan masyarakat Terkait adanya penipuan Sehingga Kemudian dibuatkan laporan Ke Krimom Krimom melakukan penyelidikan Pendalaman Dan akhirnya bisa melakukan pengungkapan Dan menetapkan tersangka tersebut Jadi korbannya gak lapor langsung Korbannya tidak lapor langsung Tetapi hasil Altauan media sosial Oleh Bagdal Pers Karena memang Ini juga akan menjadi Hal yang perlu diwaspadai Oleh panitia seleksi Sehingga Bagdal Pers ini Sebagai Autoritas pelaksana seleksi Akhirnya melakukan juga Patroli media sosial Yang terkait Masalah rekrutmen ini Kalau uangnya yang diperoleh Dipakai apa Yang sisa uangnya Yang uangnya 200 juta Yang dikembalikan 50-150 Dipakai apa Jadi Uangnya tersebut Digunakan untuk keperluan pribadi Yang bersambutan Kemudian ada Barang bukti yang sempat kita sita Karena digunakan Untuk membeli Laptop Ada sisanya Ini 20 juta Dari seluruhnya Ijinan Ini pertama Ini statusnya Ibu rumah tangga Ijinan Memang kenal ya Bisa korban itu Bisa tergiur Si pelaku itu Menjanjikan seperti apa Dan Kan ibu rumah tangga Apakah pelaku Jadi Tersangka ini Membuka Pelatihan Untuk Pelatihan-pelatihan Masuk Pegawai Dan juga TNI Polri Nah kemudian Dari situ Tersangka Menjanjikan kepada Korban yang memang Mempunyai anak Yang ingin Mendaftar Masuk Bintara Kemudian kalau Pelatihan yang dibukin Sama si tersangka ini Resmi atau memang Hanya sebagai modus Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.